Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Burani? Burani sudah di room belum? Terima kasih. 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 Datanya dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. CI dan MOS. Wah, banyak banget gelarnya ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai acara, dibuka dulu acara malam ini. Kita bersama-sama dengan Baca Basmala dan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya izinkan saya sebagai moderator malam ini membacakan Biodat terlengkap, nama Bapak Sofa Sofiana M.com, M.C.I. dan M.O.S. Mudah-mudahan nggak salah ya Pak penyebutan nama dan gelarnya. Tempat tanggal lahir di Tanggerang, 29 Mei 1982. Ini adalah putra Tanggerang sepertinya. Asal instasi beliau adalah dosen UNPAM. Lalu di sini founder virtual academy dan asesor bidang komputer. dan badan nasional sertifikasi profesi. Riwayat pendidikan beliau adalah di S1 Universitas Seraharja dan S2 Universitas Bunda Mulia. Riwayat organisasi beliau adalah kepala SMK Plus berkualitas Lengkong Mandiri, ketua yayasan Sabta Cendikia Mandiri, founder virtual academy prestasi, dan juara 1 Lomba Karya Ilmiah Guru Setanggerang Selatan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Beliau akan menyampaikan materi pada malam ini yaitu Powerful E-Learning with Skoology ya Bapak Sofa. Untuk Bapak Sofa langsung saja mungkin kami persilahkan Pak untuk sharing dan menyampaikan materinya. Silahkan Bapak Sofa. Baik guru-guru yang hebat. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Semuanya sehat ya. Ya amin. Sehat Pak. Saya baca nih di chat dari Kalimantan hadir ya. Di Bandung. Semuanya sehat. Semuanya sehat ya. Baik. Ini dari beragam institusi ya. Dari SD, SMP, SMK, bahkan ada SDIP. Tadi sudah disampaikan ya. Tadi bahwa malam ini saya akan sharing. Ini mohon. Alia. Bapak Ibu. Ya. Bagi yang sudah lebih tahu mengenai e-learning gitu ya. Saya bukan maksud mengajari tapi berbagi gitu ya. Dan sesi kali ini kita akan bahas sedikit agak berat sebenarnya. Mengenai learning management system. Nah. LMS atau learning management system itu menjadi hal yang banyak dibicarakan ketika program PJJ ini dimulai di awal-awal pandemi ini. Kenapa ini menarik? Karena salah satu cara dalam PJJ adalah kita menentukan teknologi atau software yang akan digunakan. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan satu paket software yang sudah disediakan. Nah pilihannya Bapak Ibu itu ada yang gratis, ada yang berbayang. Ini mencet kalau ngomong-ngomong. Dan untuk yang gratis juga banyak pilihan. Nah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dulu yang namanya Edmodo ya. Nah Edmodo awal-awal itu banyak sekali penggunanya. Dan pada saat itu kira-kira tahun 2015 itu sangat banyak. Jadi tiga tahun kemudian mereka tiba-tiba berpindah. Yaitu ke psikologi. Nah ada Bapak Ibu? Halo jelas? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Nah jadi penggunaan teknologi manapun itu sebenarnya disesuaikan dengan peserta didik kita. Nah untuk psikologi atau Edmodo, para pengguna Edmodo itu berpindah ke psikologi. Nah saya mau tidak mau juga coba belajar psikologi waktu itu. Dan Alhamdulillah masih bisa diakses walaupun gratis hingga saat ini. Dan malam ini saya akan sharing bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan psikologi secara gratis. Ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan psikologi sebelumnya? Mungkin bisa chat. Yang sudah atau belum? Kalau yang sudah berarti bagus ya. Bagi yang belum saya akan berikan cara-caranya. Karena ini kita sebagai guru itu terkadang bisa mengajar di beberapa tempat. Atau juga ada yang banyak kelas. Nah permasalahannya ketika institusi tersebut, institusi kita di sekolah, itu belum ada website-nya, belum ada e-learning-nya. Nah itu bagaimana? Nah sedangkan kita ingin mencoba. Nah itu bisa kita menggunakan pendekatan LMS yang gratis. Nah untuk yang gratis, saya sarankan bisa mulai yang sedang banyak digunakan itu juga classroom. Ada lagi pilihan yaitu psikologi. Nah untuk psikologi saya akan learning by doing. Kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Untuk masuk ke psikologi. Untuk masuk ke psikologi saya akan berikan username dan password di website-nya. Mungkin bisa nanti dilihat di kolom chat ya Bapak Ibu. Di kolom chat saya sudah berikan. Itu bisa dipakai bersama-sama. Jadi silakan masuk ke psikologi.com. Kemudian menggunakan username arizalmyatgmail.com. Passwordnya idtangsel2020. Untuk akses silakan di laptop ya Bapak Ibu. Karena kalau di handphone ini akan sedikit menyulitkan. Password Pak, kalau sudah pernah daftar di psikologi bisa dibuka ya Pak? Nah kalau yang sudah pernah, boleh bagus Bu. Tapi kalau yang belum pernah, karena proses sign up-nya atau pendaftarannya ini sedang ditutup sementara oleh psikologi. Jadi bisa menggunakan yang username arizalmyatgmail.com itu. Gak apa-apa Bu. Kalau saya punya sendiri gimana Pak bukanya? Boleh. Jadi kalau yang sudah silakan masuk ke website. Kemudian sign in saja. Saya sambil menunggu ya Bapak Ibu. Silakan login. Saya mungkin akan share screen ya. Kalau terlalu cepat tolong disampaikan Bapak Ibu di kolom chat atau langsung. Suara saya mungkin bukan jelas ya. Baik. Jadi psikologi ini adalah tata kelola dalam hal materi, soal, dan sebagainya. Pak Rizal monitor agar akses share screen ke saya ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, silakan kalau di kolom chat disampaikan sudah masuk. Atau sudah siap gitu ya. Sudah Pak Sofa, coba di chat. Oke, ya. Oke, sudah. Sudah Pak. Oke, ya makasih Pak. Oke, nah ini kondisi saya ketika sudah masuk. Ya, kondisinya saya sudah masuk menggunakan Psikologi. Psikologi tadi, akun arizalmy.gmail.com ya. Ya. Nah, username-nya Bapak Ibu untuk daftar, sekali lagi saat ini belum bisa. Untuk daftaran ke Psikologi, karena lotnya sedang tinggi. Sudah. Oke, yang sudah pernah memiliki, sudah bagus. Bisa langsung. Ya, sudah pasti ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan Psikologi itu awal-awalnya meraba-raba Bapak Ibu ya. Dan ternyata best practice-nya adalah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke, yang pertama adalah ada menu course ya. Courses, ini kita klik. Nah, ini ada dua kelihatan Bapak Ibu ya. Ada berapa kotak nih? Ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada dua artinya, ini ada dua kelas. Nanti kita bisa tambahkan, misal, kelas 7, A, 7B, dan sebagainya. Itu kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, jadi pertama kali adalah setelah kita boleh mengupdate profil, kita buat kelas. Nah, untuk membuat kelas. Ini ada dua ya, sudah ada. Kita coba buat baru. Caranya di klik. Di sebelah kanan ada My Course. Ini ada My Course. Kita create course. Misal. 7A ya, Bapak Ibu ya. Ini saya masukkan 7A saja. Code name-nya. Atau boleh, mata pelajarannya juga. Boleh ya, ini bebas. Saya masukkan, misalkan. Sejarah 7A ya, Bapak Ibu ya. Sejarah. 7A-nya yang di bawah ya. Maaf, ini di arusnya di sini. 7A. Oke. Situ dulu, Bapak Ibu. Kemudian, subjeknya ini social ya. Social studies level-nya level 7. Ya, silakan Bapak Ibu, saya makan seperti ini. Kalau sudah, kita Create. Sudah. Ya, Bapak Ibu boleh dibedakan ya. Misalkan. Nama Bapak Ibu di sini siapa? Ini misalkan nama saya. Biar tidak sama. Karena kita satu akun yang sama. Kita satu akun yang sama. Ini nama Bapak Ibu siapa? Ibu Dewi atau Pak Ahmad, silakan. Kalau sudah, kita Create. Sehingga nanti Ya, muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Oke. Sudah ya, Bapak Ibu. Saya stop. Sekarang dulu sebentar. Ya, sudah ya, Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya. Saya tunggu dulu mungkin yang belum selesai. Membuat course terlebih dahulu ya. Membuat course. Oke. Saya... Dari yang sebelah mana ya, Pak ya? Saya baru masuk nih, Pak. Dari sebelah mananya, Pak ya? Oke, saya share. Iya, Pak. Ya, dari tadi lama banget. Membuat bener. Ya, mungkin jaringan. Maaf ya, Pak. Apa-apa. Jadi, saya masuk ke course. Jadi, saya ketika. Nah, ini sudah banyak nih. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, sudah ada misalkan Ibu Sinta. Nah, ini di SMP Isam Al-Asam BSD. Kelas 73 ya. Terus ada menjahit dan sebagainya. Ini bagus ya. Nah, sudah ada kelasnya. Sejarah 7A ya. Sejarah 7. Nah, ini semua adalah kelas-kelas yang sudah ada. Semakin banyak kita mengajar, semakin banyak kelas. Selanjutnya, ya. Kalau sudah seperti ini. Jadi, saya ulang, Bapak Ibu. Membuatnya di MyCourse. Nah, ini sudah banyak nih. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di create course seperti tadi. Nah, ini bagian belum ya, Bapak Ibu. Baik. Kalau sudah, nah, kita masuk ke course punya kita sendiri. Ya, ini punya Bapak Ibu nih. Karena kita... Di rename aja, Pak. Mungkin sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Ada tambahannya. Tadi itu bagus tuh. Ada yang... Di rename. Iya. Jadi, biar ketahuan. Yang bikin siapa. Iya. Ini yang menjahit. Siapa nih? Kan, kita tidak tahu ya. Ini boleh. Nah, cara merenamnya. Misalkan, ini juga gak tahu nih siapa nih ya. Saya masuk ke course. Nah, ini di sini kelihatan. Ini punya saya, Bapak Ibu ya. Ini boleh di edit. Nah, ini di edit. Oke. Nah, sehingga nanti muncul tampilan yang kita bisa perbaiki. Silahkan ditambahkan nama Bapak Ibu di ujung mata pelajaran. Baik. Baik, itu dulu. Lanjutnya kita masuk ke resources ya. Sebentar Pak. Iya. Mau mengganti namanya bagaimana ya? Saya ulang. Masuk ke... My course. Klik kanan di ujung ada edit. Enggak, soalnya tampilan saya udah kelas saya, Pak. Oh, kalau udah kelas, masuk ke course lagi. Masuk ke course Mbak Ri. Nanti ada... ...sebut ini, Bu. Kalau di tampilan yang sudah pun sebenarnya masih bisa. Posisinya di sini, Bu. Edit info. Bebas ya. Ini di edit info. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ini bisa di sini. Itu cara mengganti. Mohon maaf, Bapak. Baru masuk. Tidak mengikuti dari awal. Tidak, Bapak, Bu. Saya stop share dulu ya, Bu. Baik. Yang sudah... Iya, saya pak. Siapkan satu file. Satu file MS Word yang akan menjadi bahan ajar, Bapak Ibu. Satu file saja. Isinya bebas. Siapkan satu file MS Word yang terkait mata pelajaran, Bapak Ibu. Bahan ajar ya, Pak? Iya, bahan ajar di file MS Word saja biar gampang di-upload. Berarti hampir sama kayak Google Classroom ya, Pak? Hampir. Tapi nanti ada perbedaan, Bu, yang ikut signifikan ya. Oh, oke. Asal, Pak, saya buka psikologi punya sendiri. Kalau mau gabung ke sini gimana, Pak? Oh, kalau mau gabung... Gak apa-apa, Bu. Justru kalau Ibu punya sendiri justru lebih bagus ya. Iya. Tidak gabung gimana. Gak apa-apa, Bu. Berarti gak perlu gabung ya, Pak? Gak perlu, gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Oke, saya siapin materi doang ya. Oke, kita masuk ke... Nah sekarang manajemen konten ya Bu ya Manajemen konten itu ternyata Yang bagus adalah kita tidak langsung menaruh materi di wall ini Karena pemula biasanya di sini Di bagian ini Ini kita bisa langsung import file dan sebagainya Nah ternyata pilihan yang paling memudahkan kita itu adalah di Resources ini atau di bank data ya Atau di library-nya Kita klik di resources Kemudian nah ini masih kosong karena kita belum menambahkan Kita bisa tambahkan di sini dengan menambahkan folder Silahkan di klik Menambahkan folder Misalkan Pertemuan Pertama Ini saya create Nah ya gitu ya Bapak-Ibu Di add resources ya Pak Ya add resources Sebentar ini kasih nama dulu ya Bapak-Ibu Karena kalau namanya Tidak di namanya nanti Bercampur nih Kita bercampur ya Bapak-Ibu Gak apa-apa Nah ada pertemuan satu Punya siapa itu silahkan di Namanya di Tambahkan Sama seperti di kelas ya Pak ya Kasih nama kita Kasih nama kita Saya rasakan nama Kita semua di Pelatihan kali ini berbeda-beda Yang baru datang Bisa mengikuti Pelan-pelan ya Saya sudah sangat pelan ini Kita sampai jam berapa ya Bapak-Ibu Jam 9 ya 21.30 Pak Oh 21.30 Berarti ada Satu jam setengah lagi ya Oke Iya Nah materi ini tentu masih kosong Ini kalau saya refresh Pasti langsung banyak Nah bagus Bagus-bagus ya Bagus sekali ini sudah Bisa mengikuti Nah ini contohnya Pertemuan satu ini Baru folder Saya akan masukkan File MS Word Tentu Caranya kita klik Pertemuan satu Lalu kita Add resources Add File File Nah saya masukkan file Silahkan masukkan file Di komputer Bapak-Ibu Di attach file Kemudian Saya masuk Materi satu Saya masukkan Bapak-Ibu Ini kalau Dilihat caranya Di open Nah ini Sudah masuk Kemudian di add Nah ini muncul Seperti ini Hasil lahirnya Seperti ini Begitu selanjutnya Materi 2 3 Dan seterusnya Sehingga kita Memiliki satu Buah folder Yang berisi Semua pertemuan Ya Pertemuan Satu Atau berikut dengan Latihan sebagainya Boleh Saya cek dulu ya Bapak-Ibu Pertemuan satu Oke Udah bagus Ibu Ibu atau Bapak Catur ini Kemudian Ya Pak Pusen ya Belum Belum ada Ini saya cek 301 ya Bapak-Ibu Oke Mungkin loadingnya Jaringannya lambat Kita sabar Saya Stop dulu Bapak-Ibu Sambil menunggu Nah Setelah itu Setelah kita Biasanya memiliki materi Yang sudah kita Persiapkan Selanjutnya apa Ada evaluasi Atau soal Ya Nah Untuk soal Kita juga bisa buat Di library-nya Nanti kalau library-nya Sudah complete Itu kita akan Import Ke Course Sehingga bukan di course Membuatnya Karena course itu Ada 7A 7B 7C Kelasnya banyak Kita buat Masternya dulu Di Daftar Bank data itu Di resources Saya share Screen kembali Ya Ini Contohnya saya Bapak-Ibu Setelah materi Sudah ya Kita lanjut ke Memasukkan Soal Masih muter-muter Masih loading Muter-muter ya Oke Gak apa-apa Ya Jadi tahapannya Setelah masukkan materi Biasanya Kalau soal Gimana Pak Nah soal itu Kalau Yang pernah Menggunakan Psikologi Waktu itu Ada Ad quiz Sekarang berganti Namanya Ad assessment Atau Ad assignment Nah ini yang Berbeda Di tahun 2020 Mereka bukan Ad quiz Tapi Ad assessment Nah yang menariknya Di Ad assignment Itu soalnya Bisa dengan Suara kita Dan siswa itu Juga harus menjawab Dengan suara dia sendiri Nah itu yang tidak ada Di Google Classroom Untuk Ad assessment Saya coba Klik Saya ulang Bapak Ibu Materi Setelah dimasukkan Masuk Ad assessment Nah ini Nama quiznya Misalkan Quiz 1 Ini dalam folder Kita masing-masing Bapak Ibu Nah ini Quiznya Ya sudah Ada Ya ini Quiz Apa Pilihan-pilihannya Ini Ini Ad assessment Artinya Soal Yang bukan Sederhana Penugasan Saya simpan Oke ini Jadi Jadi Soal yang akan Di sini adalah Misalkan Berikan Gambar Atau silahkan Lukis Lambang Garuda Pancasila Jadi Sifatnya Yang Pekerjaannya Harus Di upload Jadi Tugasnya Adalah upload Misal ya Bapak Ibu Rangkuman Materi 1 Nah ini Saya akan Simpan Kalau sudah Simpan Ada Setup Ini Soal-soalnya Bapak Ibu Ini Setup Saya ganti aja Jawablah Mati Pertanyaan Berikut Oke Saya simpan Dulu Kemudian Questionnya Ada di sini Nah ini Pertanyaannya Ada yang Multiple Choice True or false Matching Atau Ordering Atau Short and Short Saya contohkan Yang Pilihan Ganda Ini Saya klik Dia akan ada Loading yang cukup Lama ya Bapak Ibu Jadi bersabar Ini Oke Saya akan Berikan soal Saya pakai Apakah Pertama RI Ini Jawabannya Ya Oke Kira-kira ini Nah Ini Soalnya Ini Pilihannya Yang benar Yang mana Ini di bawah Saya pilih Separno Kemudian Apakah soal tersebut Akan Diacak Bisa diacak Silahkan Checklist Shuffle Option Ya Kemudian Kita simpan Maka Akan Tercipta Satu soal Soal selanjutnya Kita gunakan Misal True All False Tidak Sama Kita Buat Soal Ya Tahun Kemerdekaan Negara Indonesia Misalkan Adalah 1945 Ini soalnya Correct answer Setupnya True Kita simpan Nah Begitu Selanjutnya Untuk Quiz Satu Kita bisa Tambahkan Soal Sebanyak Mungkin Sampai Sini Saya Kira Saya Masuk Kepertemuan Satu Kembali Nah Maka Nah Ini Quiznya Saya sudah Jadi Tapi Ada yang Masuk Ke Folder Saya Ini Gelangan Factor Dan Quiz Tidak 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 Masuk Ke Home Lagi Silahkan Masuk Ke Folder Masing-masing Contoh Saya Masuk Ke Ketumuan Satu Burina Belum Ada Quiz Oke Ya Ini Sudah Ada Quiz Sudah Ada Materi Dan Sudah Ada Quiz Sampai Sini Saya Akan Menunggu Terlebih dahulu Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Seputar Fitur Dari Psikologi Bu Yuyun Ya Maaf Untuk Membuat Folder Pertemuan Itu Dimana Di Resources Di Resources Di Resources Silahkan Masuk Nanti Ada Add Resources Yang Itu Ditambahkan Nama Banget Pak Muternya Pak Emang loading Karena Kita Berbarengan Ibu Satu Akhir Berebut Ya Bapak Bapak Ibu Mudah-mudahan Bulan Depan Mungkin Psikologinya Sudah Berbaik Hati Sudah Dibuka Kembali Untuk Registrasi Yang Gratis Nah Karena Dengan Yang Gratis Ini Saya Banyak Terbantu Lima Tahun Terakhir Karena Saya Mengajar Tidak Di Satu Institusi Banyak Tapi Saya Gunakan Satu Akun Misalkan Saya Mengajar Di SD Satu Atau SD Dua Materinya Sama Itu Bisa Saya Export Import Nah Itu Yang Menjadi Kelebihan Dibanding Dengan Google Classroom Kalau Sudah Login Ngapain ya Pak Nah Nanti Lihat rekamannya Mungkin Pak Tapi yang jelas Bagi yang sudah Munculkan yang Gimana Lagi munculkan tadi Yang pilihan Multiple Choice Oke Saya Share Kembali Pak Oke Ini Quiz ya Pak Saya Edit Saya Submit Sementara Nanti Oh Saya Klik dulu Ini Saya Klik Nah Ini Pak Multiple Choice Diklik Yang Ini Tunggu Agak Lama Saya Ulang Ini Multiple Choice Diklik Saja Karena Awalnya Dia Blank Putih Tapi Ketika Kita Tunggu Kurang Dari 15 Detik Ini Silahkan Isi Soalnya Silahkan Yang Mau Bertanya Mengenai Cara Membuat Soal Termasuk Diantaranya Nanti Bisa Menambahkan Audio Video Atau Meminta Siswa Untuk Mengisi Istilah Titik-titik Di bawah Ini Atau Melengkapi Sebuah Kalimat Itu Bisa Ada Persona Matematik Juga Ya Pak Saya Sudah Buat Masuk Di Folder Saya Ya Pak Bu Ana Ya Untuk Yang Matematika Nanti Pak Gambar Bu Ana Ya Pak Gambar Nanti Diwakili Oleh Gambar Saya Pak 10 Uji Yang Pernah Daftar Pak Oh Punya Ibu Sendiri Ya Nah Itu Posisinya Dimana Ibu Buatnya Di Resources Atau Di Kursenya Ya Saya Tadi Di Resources Pak Di Resources Ibu Masuk Ke Home Lagi Ya Oke Saya Udah Bikin Terus Cara Nyimpor Kuisnya Ke situ Gimana Pak Saya Nggak Bisa Tampilan Ibu Soalnya Ini Berbeda Mungkin Nanti Bisa Setelah Ini Bisa Tanya Saya Bu Kalau Sudah Pernah Justru Lebih Bagus Bu Sudah Dabu Nggak Dibuka Di Pembuat Tanya Pak Jadi Kalau Buka Resources Langsung Kan Dia Berada Di Folder Tampilan Tadi Itu Harusnya Kan Diklik Di Foldernya Dulu Baru Kita Add Resources Oh Ada Pak Sudah Ketemu Pertemuan Satu Berarti Di dalam Pertemuan Satu Itu Bagusnya Begitu Iya Bener Udah Udah Masuk Makasih Jadi Yang Bagus Bapak Ibu Saya Pun Melakukan Dengan Hal Kesalahan Bertahun Tahun Jadi Yang Bener Itu Yang Begini Jadi Pertemuan Pertemuan Satu Misalkan Punya Bu Sinta Ada Materi Ada Soal Gitu Ya Oke Saya Cek Lagi Punya Ridwan Sudah Pak Ridwan Mantap Tapi Ini RTF Pak Iya Gak Bisa Dibuka Biar Bisa Dibuka Semua Pak Boleh Silahkan Pak Nah Poinnya Pak Ini Bisa Bisa Diubah Pak Oh Baik 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 Ini Poinnya Lima Poinnya Dua Itu Boleh Baik Baik Kemudian Setup Tadi Put The best Correct Statement Bagus Kemudian Saya tambahkan Sedikit Boleh Pak Apakah Soal Tersebut Harus Punya Waktu Mengerjakan Soal Perlu Pak Silahkan Diklik Yes Oke Siap Misalkan Lima Menit Misalnya Bapak Ibu Kemudian Apakah Soal Itu Harus Random Misalkan Yang Tadi Yang Nomor Satu Nanti Di sisi Bisa Yang Nomor Sepuluh Benar Benar Yes Ya Nah Ini Adalah Ketentuan Ketentuannya Nah Dan Semuanya Dalam Bahasa Inggris Bapak Ibu Bisa Tanya Bahasa Inggris Saya Sendiri Juga Kadang Tidak Pak Yang Penting-pentingnya Saja Yang Lebih Penting Adalah Berapa Kali Percobaan Siswa Bisa Mengerjakan Soal Nah Disini Satu Kali Berapa Kali Biasanya Saya Kasih Tiga Kali Gitu Ya Kemudian Dari Tiga Kali Itu Nilai Mana Yang Digunakan Apakah Yang Terakhir Atau Yang Tertinggi Gitu Pak Ridwan Bisa Dikasih Baik Kita simpan Ya Baca dulu Ya Bapak Ibu ya Cara teknis Lebih detail Bisa tanyakan Pada saya Kita masuk Lagi ke Pertemuan Satu Sekarang Kita sudah Memiliki Soal Memiliki Quiz Kita Balik Lagi Ke Kurs Kita Oke Ini Wow Banyak Sekali Kursenya Punya saya Dimana Ini Punya saya Biasanya Saya akan Memberikan Welcoming Di bagian update Silahkan Bapak Ibu Klik Bagian update Di Kurs Cari Nama Sendiri Ya Kemudian Nah Ini Sini Saya Mengajar Misal Di SMP Isam Al-Ashar BSD Kelas 7A Maka Di bagian update Ini Wall ya Kalau di Facebook Ini Wallnya Saya bisa Tuliskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Di Kelas Sejarah Nah Betul ya Kalau saya Pause Dia akan Seperti itu Oke Bapak Ibu Caranya seperti itu Dan Bagi yang Menggunakan username Yang tadi Namanya ini Masih Menggunakan Nama Pak Ariza Karena Bapak Ibu Masih numpang nih Username Selanjutnya Kita masuk ke Ini bisa dilewatkan Ini opsional Bapak Ibu Masuk ke material Di bagian material Ini Kita masih kosong Nah Kita akan ambil Dari Resources Kita import From Resources Nah Kita import Jadi yang tadi Kita sudah buat Di Resources Akan Kita tambahkan Di bagian Courses ini Nah ini Lama ya Bapak Ibu Nah ini kita Cari Ini punya kita Di sebelah Mana ini Ya Ya Misalkan Nah Misalkan Yang ini ya Bapak Ibu ya Ini Checklist Kita import Nah ini Semuanya masuk Ya Materi Quiz Ini saya minta Maka Saya tinggal Klik Pada bagian Import Maka akan Seperti ini Bapak Ibu Hasilnya Seperti ini Untuk Import Resources Pak Sofa Maaf Saya ini baru Bisa masuk Tadi untuk Pertanyaan itu Membuat quiz itu Kita masuknya di Add Resources Terus kita pilih Yang mana ya Pak Add Resource Yang Add Assessment Atau Assessment Atau yang Question Bank Oke Sebentar Ini masuknya Add Assessment Bukan Assignment Assignment itu Untuk dia Untuk Siswa kita itu Upload file Tapi kalau Assessment Dia pilihan ganda Itu Assessment Penilaian Pak Assessment Penilaian Assignment Hanya Materi Atau Penugasan Penugasan Bahasa Inggris Penugasan Waktu Awal-awal Masih Add Quiz Waktu itu Jadi di Assignment Penugasan itu Kalau tidak Mengirimkan file Dari siswa Dianggap Tidak Mengerjakan Oke Lanjut Bapak Ibu Ya Pak Oke Ya ini punya Bapak Ibu nih Ya Kita lanjut Lagi Ya ini ya Bapak Ibu Jadi pertemuan Satu ini Nah Dengan cara Seperti ini Ketika Bapak Ibu Dengan cara Seperti ini Ya Ketika Bapak Ibu Sudah Memiliki Banyak Kurs Itu Nanti Tinggal Import Import Saja Gitu Jadi Tidak perlu Buat Satu kelas Dulu Nanti Kelas yang Kedua Buat lagi Nah itu Akan melelahkan Jadi Posisinya Kita Buat Kurs baru Lalu tinggal Import Nah Jadi tinggal Kliknya Seperti itu Pertanyaan Pak Sofa Silahkan Bu Ya Kadang ada di Dialog box Itu ada Angka misalnya 100 Sebenarnya Di luarnya ada PTS Ada PTS Itu singkatan apa ya Pak Itu Poin ya Bu Bobot PTS itu Poins ya Ya Bobot Oke Ya Makasih Pak Silahkan Yang lainnya Ya Kalau sudah Nah Di bawah ini Ada access code Ini access code Yang kita berikan kepada siswa kita Nah Jadi silahkan Bapak Ibu Kalau mau bertukar Akses Bertukar Akses code Boleh untuk mencoba Agar orang lain bisa Mencoba Soal kita Dan kita bisa melihat Nilai dia berapa Gitu ya Nah Untuk kasus nilai Grade book Dan grade setup Ini jarang sekali Dibahas Di dalam sebuah Tutorial Psikologi ya Malam ini Saya akan jelaskan Saya ingin nanti Bapak Ibu Bisa Memiliki sebuah Rapot online Rapot online Yang di Psikologi Sudah kita bisa Setting Prosentase Dan sebagainya Di google Classroom Saya rasa Belum bisa ya Baik Lanjut ya Bapak Ibu ya Kita anggapnya Sudah banyak Quiz dan banyak Pertemuan Selanjutnya Masuk ke Grade Setup Ya Ke Grade setup Silahkan di klik Grade setup Ya Nah ini masih kosong ya Bapak Ibu Kategorinya Grading periodnya Kita isi dulu Grading period Atau Tahun Ajaran Ini Tahun Ajaran 2020 2021 Ya Kita mulai Misalkan di 1 Agustus Ini bebas Sampai dengan Juli 31 2021 31 Juli 2021 Kalau itu harus kita ganti sendiri ya Pak Tiap kali ya Pak Ya Jadi ini tahun ajaran Posisi ini yang kadang-kadang suka terlewatkan bro Oke Sehingga kok nilai saya gak muncul-muncul Iya makanya Saya pikir otomatis itu Tidak ya Tidak otomatis Ini kalau sudah Kita save Ini ada masalah ya Sebentar Rodingnya tinggi kayaknya Sampai seperti ini ya Bapak-Ibu Kalau sudah seperti ini udah bagus ini Saya ketemunya setelah 4 tahun Bapak-Ibu ya Ketemu cara seperti ini Jadi 4 tahun saya cari-cari Sepertinya bisa gitu ya Nah Alhamdulillah bisa ketemu ini Terus Pak tanya dong Pak Silahkan Bu Silahkan Bu Ini untuk pertemuan satu doang ya Ya contoh satu doang ya Pertemuan satu doang aja Berarti hanya untuk satu bulan ini ya Perkiraan Ya tergantung Ibu Tidak sama kan semua Lanjut ya Oke oke Pak Oke ini contoh saja gitu ya Tahun ajaran sudah kita set up Seperti ini saya ulang Jadi di grading period and final week Ya Kita edit Ya Kemudian tambah ini Kok banyak Pak ini Karena ini yang isi Bapak-Ibu semua nih Ya ingat kita di akun yang sama ini Jadi di akun Apa ibaratnya Google Classroomnya sama ini Kalau saya mau kirim tugas saya Gimana Pak Sofa bisa lihat Saya harus Iya Saya harus gabung ke kelas Ibu Iya benar Saya pakai email saya sendiri soalnya Sudah pernah punya Pak Cuma masih ada Oh ya Bisa-bisa Tinggal Ibu kasih tahu saya Akses code-nya Nanti saya gabung Sudah Pak Ada di chat tuh Pak Akses code-nya di chat Nanti saya ini ya Ya makasih Pak Lanjut ya Pak Ibu ya Selanjutnya untuk Kategori Kategori ini kalau Di SMA, TSMK Ada PTS, ada PAS Ya Kita ambil contoh disini adalah Apa dulu Bu Absen ya Saya absen berpengaruh kan Atau Apa ya Perilaku ya Saya bisa beda-beda Karena itu Karena ada Total PTS Kemudian Lagi Saya add lagi PTS ya Iya PTS Ada lagi PAS Ya dan segala macam Ada ulangan harian gitu ya Nah ini kita bisa isi Bobotnya Nah misal absen itu 20% Nah ini Berapa 40 Ini 40 Kan jadi 100 ya Ya Nah kira-kira Seperti itu Jadi ini disesuaikan Dengan kebutuhan kita Apa kriteria Di nilai rapot tersebut Ada absen KS Atau TS Oke lanjut ya Bapak-Ibu ya Iya Nah Kalau sudah kita simpan Nah gitu Nah Terus Too many request Ini saya baru kali ini Bapak-Ibu nih Karena banyak sekali yang Nah ini udah Bagus udah Tersimpan ya Oke Sampai sini Kalau kita memberikan Kode akses ini Kepada siswa Siswa nanti Sudah bisa gabung Dan sudah bisa Menjawab soal Yang ada disini Nah silahkan kerjakan Mereka akan mengerjakan Gitu Nah gitu ya Dan Apa namanya Kita belum bisa uji coba ya Bapak-Ibu nih Belum bisa uji coba Karena kita di akun yang sama ini Iya Saya lanjut lagi ke Grade Setup Nanti Bapak-Ibu Bisa Coba ya Namun untuk Masalah Join Menjadi Student Itu Bisa Masih bisa Registrasi Bapak-Ibu Yang tidak bisa Sebagai Teacher Jadi Psikologi karena Banyak sekali Loading ya Saya tanyakan ke Perwakilan di Indonesia Memang sedang Tidak menerima Pendaftaran gratis Untuk yang guru Namun untuk yang Siswa Itu bisa Join Lanjut ya Bapak-Ibu Nah ini Ada Skalanya Ada numerik Ada A plus Atau minus Ini angkanya saja Bisa juga Nanti Menggunakan Rubrik Nah rubrik Ini pun Saya temukan Setelah 5 tahun Saya belajar Psikologi Bapak-Ibu Jadi lama Sekali Bohong nih Pasofa Bohong Baru 5 tahun Saya ketemunya Jadi Ya karena Saya Bagi saya Saya hanya butuh Soal saja Sudah bagus Tidak perlu rubrik Tapi ketika Saya menjadi Asesor Dan Ada yang namanya Kriteria unjuk kerja itu Yang harus kita Setting sendiri Itu bisa menggunakan Rubrik Ternyata Betul ya Nah tadi Saya gak butuh ini Butuhnya ya Nilai saja lah Gitu ya Baik Nah Uji coba Bisa kita lakukan Namun Harus Kita Keluar dulu Dan mencatat Kode aksesnya Gitu ya Oke nanti kita Coba uji coba Saya selesaikan dulu Bapak-Ibu ya Untuk Masuk ke material Kita cek dulu Apakah soalnya Sudah siap Didistribusi Atau tidak Ini contoh ya Ini ada Kuis Saya cek Dulu di Bagian edit Ya ini Perhatikan Bapak-Ibu Ini kuncinya Sekali lagi Di submission Ini disable Artinya Ketika kita Sudah membuat soal Ini belum Langsung Siswa Mengerjakan Siswa Bisa Mengerjakan Setelah Kita Mengklik enable Atau Membuat enable Until Enable from Until Kemudian bisa dibuat Password Jadi Soal tersebut Memiliki Password Selama ini Kita buat Enable Saja Tidak usah Memiliki Password Kemudian Kuis itu Masuk Kategorinya Apa Misal Kategorinya Dia masuk UTS Nah ini Sudah tersedia Bapak-Ibu Ya Kita masuk UTS Kemudian Ini juga Disetting Tahunnya Karena Kalau belum Tidak akan muncul Nanti Di Di awal Tadi Karena Kalau ini Tidak disetting Bapak-Ibu Tidak akan muncul Nilainya Mau sampai Kapan Oke Ini saya Simpan Save Baik ya Bapak-Ibu Selanjutnya Coba Dicatat Ini Akses Code Saya Masukkan Mungkin Ke Ini ya Ke Chat Saya Stop Share Dulu Ya Itu Sudah Ada Akses Code Belum Muncul Yang Di Akses Code Di chat Oke Pak Sofa Tanya Silahkan Kalau Di GF Itu kan Akses Code ini Bisa diganti Namanya Sesuai Dengan Misalkan Penilaian Harian Apa Gitu Nah Kalau ini Bisa diganti Enggak Pak Dengan Menggunakan Bitly Atau GG Oh Itu Link Gak Bisa Bu Kalau Psikologi Sudah Ada Karena Dia Sistem Bukannya Web Kemudian Code Akses Sudah Dikopi Bapak Ibu Nah Sekarang Bapak Ibu Silahkan Logout Dulu Keluar Dari Psikologi Saya Share Screen Kembali Oke Ini Silahkan Logout Nah Kemudian Untuk Daftar Nah Sekarang Kita Sebagai Siswa Ini Bisa Sign up Sebagai Student Kemudian Masukkan Akses Code Yang Tadi Continue Lalu Memasukkan Data Kita Nah Dengan Code Akses Tersebut Akan Masuk Ke Kelas Yang Saya Ampu Tadi Yaitu Kelas Sejarah Silahkan Bapak Ibu Saya Tunggu Dan Silahkan Langsung Mengerjakan Quiz Satu Langsung Mengerjakan Di Pertemuan Satu Yaitu Quiz Satu Nanti Kita Lihat Apakah Ada Ada nilainya Atau Tidak Waktu Kita Cukup Panjang Masih Satu Jam Lagi Pak Sofa Mau Bertanya Silahkan Pak Ya Ada Beberapa Pertanyaan Pak Sofa Yang Pertama Kira-kira Ini Bisa Diakses Berapa Banyak Apakah Ini Seperti Google Classroom Yang Kemudian Kita Tidak Terbatas Yang Kedua Kode Kelas Ini Apakah Ini Sebagai Kode Test Tadi Karena Yang Disere Berapa Itu Kode Akses Code Akses Code Untuk Kelas Bukan Akses Code Untuk Ujian Kemudian Pengaturan Pengaturan By Sistem Tadi Kira-kira Tidak Setiap Guru Yang Dalam Satu Instansi Itu Kemudian Setting Sendiri Apakah Bisa Disetting Oleh Admin Misalnya Anggaplah Ada Seorang Admin Kemudian Untuk Apa Ya Kita Yang Sudah Daftar Free Kita Bisa Login Untuk Guru Yang Login Itu Saya Seingat Saya Karena Kebenaran Saya Mendaftar Apakah Dalam Satu Instansi Kita Memasukkan NISN Atau Dengan Sekolah Kita Apakah Setelah Ditutup Ini Guru Yang Belum Mendaftar Tetap Bisa Mendaftar Karena Kita Sudah Punya Akun Sebelumnya Terima Tiga Ya Pak Ya Yang terakhir Dulu Mungkin Saya Ingat Sekoloji Per 12 Agustus Kemarin Ternyata Menutup Untuk Pendaftaran Sebagai Teacher Yang Free Jadi Sekoloji Ada Dua Pilihan Ada Yang Free Tapi Kita Bisa Upload Unlimited Siswa Juga Unlimited Tidak Ada Batasan Nah Ada Lagi Yang Berbayar Yang Berbayar Ini Saya Pun Tanyakan Secara Teknis Bayarnya Per apa Per Institusi Atau Per user Persiswa Mereka Persiswa Kelebihannya Untuk Yang Yang Berbayar Atau Enterprise Itu Akan Menjawab Yang Pertanyaan Bapak Yang Kedua Itu Adanya Admin Jadi Kalau Psikologi Kita Mendaftar Itu Kita Sendiri Yang Menjadi Admin Nah Memang Kurang Cocok Ketika Institut Sekolah Ingin Melakukan Implementasi Psikologi Berjenjang Berjenjang Misalkan Burunya Diawasi Oleh Kaprodi Oleh Sekolah Sekolah Itu Harus Yang Versi Berbayar Sebagai Bocoran Saja Untuk Yang Berbayar Itu Satu User Itu Bisa Di 200 Ribu Per Tahun Nah Itu Yang Saya Dapatkan Informasinya Seperti Untuk Kita Untuk Mendokumentasikan Bahan Ajar Saya Masih Rekomendasikan Sebenarnya Di Psikologi Karena Tidak Menyatu Dengan Space Yang Ada Di Google Drive Dan Kebalikannya Yang Ada Di Google Drive Kita Bisa Ambil Melalui Psikologi Ada Kapasitas Enggak Pak Ada Kapasitas Yang Free Maupun Enterprise Juga Enggak Ada Maksimal Sejauh Ini Saya Tidak Pernah Ada Informasi Dibatasi Saya Tidak Pake Lima Tahun Pak Video Kemarin Saya Upload Bisa Masuk Jadi Banyak Sekali Yang Masih Bertahan Di Psikologi Sifatnya Guru Independen Kalau Misalkan Kita Diberikan username Dan Password Oleh Sebuah Institusi Itu Bahan Ajar Kita Dipegang Oleh Institusi Kita Tidak Bisa Ambil Kalau Kita Untuk Lembaga Lain Yang Pertama Yang Password Password Itu Yang Akses Code Itu Untuk Satu Course Password Yang Tadi Yang Untuk Satu Kali Quiz Itu Berbeda Di Tahun Yang Lalu Itu Password Untuk Quiz Tidak Ada Pak Jadi Tahun 2020 Ini Banyak Sekali Pembaharan Pembaharuan Yang Sangat Berguna Yang Contohnya Adalah Tadi Di Bagian Assignment Atau Assessment Kalau tidak Salah Itu Bisa Memberikan Soal Tapi Dengan Lisan Yang Audio Tadi Ya Jadi Kita Rekam Audionya Ini Acess Code Ya Saya Copy Lagi Katanya Tidak Bisa Silahkan Bapak Ibu Oh Ya Baru Share Itu So Pak Tadi Lupa Pak Kalau Gabung Jadi Siswa Gimana Pak Sign up Sebagai Student Oke Oke Bapak Ibu Sign up Sebagai Student Nanti Copy Bagian Akses Code Ya Dan Coba Jawab Soal Yang Di Satu Kalau Sudah Saya Akan Masuk Lagi Kedalam Akses Kedalam Psikologinya Dan Melihat Siapa Sudah Menjawab Dan Belum Ya Saya Kira Itu Ya Pak Ya Kalau Memang Kurang puas Ya Bagus Mereka Masih Mau Mengexplore Ya Saya Hanya Berfikirnya Secara Konsep Tadi Mungkin Sangat Bagus Ya Pak Yang ketika Awal Membuat Folder Itu Saya Berfikir Juga Ketika Kita Di Google Classroom Ini Agak Menyimpan Platform Sendiri Artinya Kita Disiapkan Di Google Drive Dulu Mungkin Gitu Istilahnya Kemudian Di Google Classroom Atau Di Kelas Ini Kita Tinggal Add Resourcenya Dari File File Oke Saya Coba Masuk Ke Course Saya Dulu Siapa Yang Belum Kelas 7A Ya Bapak Ibu Sejarah 7A Oke Saya Cek Dulu Apakah Sudah Ada Oke Bu Sinta Sudah Mengerjakan Lagi Progres Husnul Dan Pak Mamat Ini Sudah Masuk Saya Share Screen Bapak Ibu Bagaimana Yang Sudah Mengerjakan Itu Nah Ini Sedang Mengerjakan Ini Sudah In Progres Sedang Ini Ini Yang Sudah Jadi Tadi kan Ada Soal Soalnya Cuma Dua Ini Ada Nilainya Nah Itu Bapak Ibu Ini Ada Report Masing-masing Baru Ada Dua Student Jadi Bapak Ibu Yang Belum Boleh Gabung Nanti Cara Melihatnya Seperti Ini Nah Ini Kemudian Kalau Saya Masuk Ke Bagian Course Yang Awal Ini Ada Grade Book Nah Ini Harusnya Nanti Ada Nilainya Nah Ini Dia Ini Bapak Ibu Nilainya Kelihatan Ya Sudah Bu Rani Pak Mama Bu Reni Nah Ini Sudah Mencoba Akses Kok saya Nggak Bisa Muncul Apanya Bu Ini Gambarnya Di gambar Saya kok Gelap Di Ini Ada Bacaan Bapak Ibu Oh Sebentar Yang lain Jelas Bapak Ibu Bu Rani Bu Sinta Jelas Jelas Oke Nah Ini 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 Rapot Online Ya Kita Bisa Lihat Misalkan Kurani Ini View Di Student Submission Kita Juga Disini Ya Selamat Ya Anda Lulus Nah Itu Bisa Nanti Dia Akan Muncul Disisi Siswa Kita Juga Bisa Lihat Jawabannya Apa Nah Ini Komplit Komplit Oke Bagus Ya Ini Ya Hasil Dari Jawaban Peserta Diri Kita Begitu Ya Bapak Ibu Untuk Apa Soal Dan Cara Kita Melihat Jawaban Atau Skor Ya Selanjutnya Ada Fitur Absen Ya Ini Absen Bapak Ibu Ya Saya Ambil Hadir Ya Kemudian Terlambat Dan Sebagainya Ini Ada Disini Kemudian Ada Apa lagi Ini Member Ya Siapa Yang Menjadi Murid Ini Yang Bintang Ini Admin Bapak Ibu Nah Ibu Sinta Ini Saya Bisa Jadikan Admin Ya Nah Ini Caranya Ini Admin Baru Satu Ya Nah Ibu Sinta Ini Saya Bisa Berikan Oh Belum Ada Ya Harusnya Bisa Jadi Admin Bisa Oke Atau Saya Bisa Membuat Bahwa Ini Salah Kelas Jadi Unenroll Kalau kita Keluarkan Juga Bisa Kemudian Ketika Siswa Itu Cupa Password Kita Bisa Rubah Change Password Jadi Password Ini Nah Ini Email Nya Ibu Sinta Password Lupa Kita Reset Disini Aja Itu Caranya Jadi Fiturnya Dasar Dari Psikologi Seperti Itu Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Mengenai Psikologi Saya Lagi Pak Sofa Ini Untuk Kelas kan Kita Kita Sudah Buat Satu Kelas Misalnya 7A Tadi Kemudian Supaya Kemudian Kontennya Sama Dengan Kelas Lain Berarti Bisa Duplikat Kelas Apakah Kalau Kita Duplikat Kelas Itu Maksudnya Kalau Di Classroom Kan Istilahnya Kelas Itu Dibuat Lagi Kemudian Isinya Akhirnya Sama Kalau Kalau Di Psikologi Kita Buat Kelas Lagi Kelas Laginya Itu Kita Saya Ambil Kelas Saya Ini Ini Tidak 7A Apa Ya Saya Bisa Buat Lagi Ini Sebentar Ini Kan Disini Ya Saya Cek Info Ya Saya Cek Dulu Ini Masih 7A Ketika Mau Buat Yang Baru Click Course Ini Sejarah Nah Ini Tapi Section Itu Di 7B Nah Itu Pak 7B Tentu Dia Akan Kosongkan Siswanya Berbeda Ya Siswa 7A Dan 7B Berbeda Langsung Kita Import Lagi Jadi Saya Biasanya Menggunakan Seperti Itu Karena Siswanya Kan Berbeda Jadi Kalau Siswanya Digabung Semua Sejarah 7A 7B 7C Kitanya Susah Pengaturannya Kan Ya Tapi Maksud Saya Begini Ketika Kita Membuatnya Di Awal Kemudian Kelas Itu Belum Di Share Code Karena Sismanya Masih Kosong Kemudian Kita Sudah Siapin Topik Topik Ada Materi Ada Segala Macem Pada Saat Kita Mau Buat Kelas Berikutnya Itu Bisa Copy Kelas Kayak Maaf Kalau Di Google Clas Kita Bisa Langsung Sehingga Nanti Baru Kita Tinggal Share Code Setelah Semua Kelas Yang Akan Kita Binakan Itu Jadi Kalau Yang Saya Pelajari Di Psikologi Dia Belum Bisa Copy Kelas Ada Kita Buat Kelas Kosong Impor Yang Saya Tahu Karena Yang Copy Section Kita Juga Belum Ini Kalau Saya Coba Ke Kelas C Bisa Kita Cek Lagi Bisa Copy Section Itu Saya Lihat Akses Code Beda Artinya Nanti Kita Share Ke Kita Share Ke Anak Itu Kan Yang 7 Masuk Sini 7 Masuk Sini Seperti Itu Bisa Pak Copy Section Pak Oke Yang Lain Bapak Ibu Masih Ada Kesulitan Untuk Mempelajari Psikologi Jadi Psikologi Memang Cocoknya Untuk Pendidikan SMP Keatas Kalau Untuk SD Karena Ini Terlalu Tekstual Belum Ada Gamification Kecuali Yang Di Bagian Saya Ini Ada Rencana Nah Ini Kita Bisa Tambahkan Ini Ini Di Bagian Page Di Bawah Grade Setup Di 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 bawah Grade Setup Ini Ada Lambang Bintang Saya Ambil Dulu Kursenya Yang Sudah Ada Student Kalau Tidak Ada Student Tidak 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 Student Tidak Tidak Bapak Ibu Nah Itu Jadi Ini Gamification Membuat Mereka Berlomba Mencari Poin Di sini Ya Misalkan Businta Oh Saya kasih Satu Pendengar Yang Baik Juga Nah Inilah Gamification Gitu Ya Ada Di Bagian Ini Di bawah Setup Oke Terakhir Ya Bapak Ibu Yang Mengenai Import Kedalam Excel Ketika Sudah Menjawab Soal Ini Sudah Banyak Murid Saya Nah Ini Saya Mau Ambil Nilainya Saya Taruh Di Excel Caranya Ini Ada Export Export Nah Ini Pakai CSP Next Nah Kan ada File Excel Nah Ini Nilainya Kelihatan Bapak Ibu Belum Tampak Sayangan Nilainya Belum Kelihatan Saya Coba Sebentar Ya Ini Nilainya Oke Nah Nilainya Kita Harus Sedikit Merapikan Ya Nilainya Nah Ini Nilainya Yang Tadi Didapat Oleh Ibu Sinta Bunuh Nif Padedi Rani Ya Itu Nilainya Ini Nah Ini Sekali lagi Unlimited Untuk Psikologi Untuk SD Ya Untuk SD Saya Belum Pernah Mendengar Tapi Kalau untuk Quiz yang Pilihan ganda Gitu ya Itu cukup Membantu Ya Untuk Yang Menggunakan Handphone Kalau Dia Student Bagus Tapi Kalau Untuk Memasukkan Soal Masukkan Soal Itu Baiknya Di Dalam Laptop Itu Untuk Bu Sri Utami Oke Oke Pak Sofa Mau Tanya Pak Sofa Silahkan Untuk Burani Burani Dari Alazar Bintaro Pak Sofa Mau Tanya Untuk Google Classroom Kan Semua File Yang Kita Apa Namanya Input Itu Akan Masuk Ke Google Drive Nah Kalau Schoology Ini Masuknya Kemana Pak Sofa Dia Tidak Masuk Ke Google Drive Jadinya Di Schoology Sendiri Jadi Dia Masuknya Di Web Schoology Sendiri Dan Dia Tidak Ada Keterangan Sudah Berapa Giga Itu Tidak Ada Jadi Benar-benar Free Kita Mau Masukin Dalam Bentuk Video Itu Bisa Bisa Video Saya Pernah Masukkan Dan Tidak Ada Masalah Oh Gitu Dan Kita Bisa Buka Lagi Maksudnya Kita Bisa Ambil Lagi Setelah Itu Atau Bisa Kita Bisa Ambil Lagi Baik Jadi Untuk Masalah Literasi Bapak Ibu Untuk Kaitannya Dengan Video Saya Anjurkan Sebenarnya Kalau Bisa Di Youtube Gak Apa-apa Karena Di Youtube Gak Apa-apa Tapi Tidak Di Publik Kalau Memang Tidak Ingin Dilihat Oleh Orang Dibuat Private Nanti Kalau Sisa Mau Lihat Tinggal Kasling Aja Juga Bisa Tapi Yang Harus Kita Seriuskan Adalah Konten Bahan Aja Kita Akan Mengajar Setiap Tahun Biasanya Dengan Materi Yang Hampir Sama Sehingga Harusnya Kita Sediakan Satu Platform Yang Kita Kuasai Sehingga Kita Tidak Kerepotan Mana Kali Kita Ganti Laptop Atau Berganti Apa Ya Tempat Ajar Sehingga Bahan Kita Tidak Ikut Ilang Karena Rata-rata Kalau Kita Mau Pindah Institusi File Bahan Ajar Kita Biasanya Masih Menempel Di Lembaga Sebelumnya Yang Punya Kita Itu Ada Dimana Nah Itu Sebagai Backup Kita Selain Di Laptop Harus Ada Di Sisi Internet Oke Dan Satu Lagi Pas Sofa Kalau Misalnya Anak Tadi Kan Setiap Mau Masuk Ke Kelas Itu Awalnya Dia Harus Sign up Ya Harus Daftar Apakah Apakah Sign up Itu Anak Harus Menggunakan Gmail Atau Boleh Akun Email Yang Lain Selain Gmail Boleh Akun Email Yang Lain Bisa Ya Akun Email Yang Lain Saya Coba Masih Bisa Dan Ini Ada Juga Apa Untuk Parents Orang Tua Juga Bisa Memiliki Akses Code Melihat Perkembangan Dari Penugasan Siswa Itu Bisa Dilihat Di Situ Baik Terima Kasih Pas Sofa Jelas Sekali Baik Maksudnya Ada Sebagai Student Jadi Kita kan Sebagai Guru Punya Akun Sebagai Guru Kalau Siswa itu Hanya Menjawab Melihat Pengumuman Mendownload Materi Maka Dia harus Mendaftar Sebagai Student Gitu Nah Di Di Saat Ini Sebenarnya Siswa Sudah Mulai Lebih Literasi Digitanya Sudah Lebih Tinggi Kecepatan Mengetiknya Sudah Bagus Sehingga Tidak perlu Khawatir Justru Kitanya Yang Di 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 era Saat ini Banyak Yang Berubah Terutama Bagi Bapak Ibu Maaf Yang Masih Menggunakan Model Di Zaman Kolonial Gitu Ya Kayak Kertas Gitu Ya Itu Agak Susah Gitu Yang Milenial Tentu Pasti Gak Mau Gitu Ya Ada Linknya Gak Mas Begitu Jadi Metode-metode Itu Tidak Semua Harus Di Pelajari Semua Bapak Ibu Banyak Sekali Alternatif Seperti Pak Rizal Malam Juga Sudah Sampaikan Kemudian Juga Banyak Gamification Gamification Baru Menggunakan Kisis Dan Sebagainya Saya Kira Itu Ya Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Itu Tinggal Dicoba Ya Karena Apapun Materinya Karena Yang Diberikan Oleh Iji Itu Sifatnya Praktek Bukannya Teori Nanti Ketika Ada Hambatan Kesulitan Silahkan Bapak Ibu Menghubungi Iji Tangsel Untuk Dapat Mendapatkan Jawaban Saya Banyak Berkutik Di Psikologi Silahkan Bapak Ibu Mungkin Ebook 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 Saya Lupa Nanti Saya Berikan Dan Ebook Itu Juga Pernah Beberapa Kali Saya Adakan Webinar Dan Menariknya Bapak Ibu Yang Antusias Itu Banyak Yang Di Daerah Papua Jadi Saya Pernah Mengadakan Satu Webinar Hal Yang Sederhana Bagi Kita Contoh Bagaimana Cara Menggunakan Excel Atau PowerPoint Itu Justru Yang Banyak Itu Adalah Dosen Dan Guru Di Daerah Papua Sana Berarti Literasi Digitalnya Memang Tidak Rata Mungkin Di sana Beli Buku Mahal Jarang Juga Mengadakan Seminar Webinar Jadi Hampir 100% Itu Daerah Sana Semua Jadi Makasih Pak Sudah Diengatkan Saya Belum Cek Lagi Link Untuk E-book Nah Hanya Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Untuk Registrasi Saja Yang Belum Bisa Registrasinya Belum Bisa Bapak Ibu Ke Psikologi Namun Boleh Menggunakan Yang Tadi Saya Sudah Share Yang Tadi Bapak Ibu Sudah Buat Itu Tidak Masalah Tidak Masalah Itu Bisa Dipakai Nanti Ketika Untuk Manajemen Bahan Ajar Dan Passwordnya Tolong Jangan Diganti Nanti Kalau Diganti Yang Lain Bingung Passwordnya Berubah Itu Punya Parijal Kebetulan Fitur-fitur Yang lain Silahkan Di Otak Atik Sendiri Bapak Ibu Karena Itu Masih Banyak Cara-cara Yang Lebih Efektif Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Saat Ini Saya Masih Menggunakan Psikologi Dan Fitur-fitur Gamification Yang Lain Di PJJ Workshop IG Yang Pertama Saya Banyak Membahas Mengenai Penggunaan Gamification Membuat Puzzle Online Kemudian Ini yang cocok Untuk SD Ya Ibu-ibu Ya Bapak Ya Puzzle Online Kemudian Membuat Mentimeter Itu Apa Namanya Untuk Survei Kemudian Padlet Nah Itu Cocok Untuk SMP Sd Nah Kalau Psikologi Ya memang Agak serius Kali Karena Dia untuk Penempatan Bahan Ajar Kita Dan Juga Yang Salah Bapak Ibu Di Resources Itu Kita Bisa Upload Portofolio Kita Nah Ini yang Kadang-kadang Tolong Di Upload Sertifikat Segala Macem Kan Lupa Bapak Ibu Bisa Letakkan Di Sana Gitu Jadi Ketika Nanti Lupa Itu Di Download Ulang Jadi Kita Nggak Lupa Jadi Portofolio Sangat Penting Bapak Ibu Tadi Sudah Disampaikan Saya Ada Website Yang Belum Ibu Cek Salah Satu Caranya Untuk Mempersiapkan Portofolio Kita Menjadi Guru yang Profesional Adalah Dengan Cara Kita Memiliki Sebuah Website Di Workshop IG yang Pertama Itu Sudah Pernah Disampaikan Cara Membuat Website Yang Belum Masuk Di Agenda Workshop IG yang Minggu Ini Belum Masuk Di Hosting Sendiri Dan Alhamdulillah Justru Saya Banyak Pekerjaan Terkait Dengan IT Hosting Saya Belinya Ke IG Semua Bapak Ibu Karena Lebih Murah Kalau Di Tempat Lain Misalkan Satu Juta Tapi Kalau Di IG Jadi Lima Seribu Nah Itu Contoh Ada Website Saya Di chat Bapak Ibu Di bagian Chatting Ada Alamat Website Saya Jadi Kalau Ditanya Sudah Menghasilkan Apa Saja Selama Menjadi Guru Kita Tampilkan Website Atau blog Kita Nah Ini yang Harus Jadi Perhatian Juga Karena Kita Harus Banyak Menulis Tapi tulisan Kita Entah Kemana Temuan Temuan Kita Tidak Peran Dikulis Ya Itu Mungkin Bapak Ibu Silahkan Pak Sofaya Mau bertanya Lagi Jadi Gini Berarti Gini Salah Satu Solusinya Karena Tidak Ada Batasan Penyimpanan Di Keluar Berapa Kita Sudah Punya Akun Salah Satu Guru Berarti Bisa Merekomendasikan Akun Kita Dipakai Teman-teman Yang Ingin Menggunakan Skologi Supaya Kita Mau Satu Platform Tidak Mungkin Misalnya Ini Memang Sifatnya Individual Kalau Yang Sekarang Ini Kemudian Untuk Sama-sama Biar Teman-teman Di sekolah Menggunakan Yang Sama Itu Bisa Login Pakai Akun Kita Saja Hanya Tadi Penamaan Kelasnya Sesuai Dengan Hanya Tadi Yang Disampaikan Bapak Ketika Kita Meletakkan Beberapa Itu Yang Harus Disepakati Hati-hati Karena Takutnya Satu Menghapus Kan Pasti Menghapus Semua Data Kita Saya Coba Screen Lagi Ada Ada Yang Sedikit Lewat Yaitu Perihal Groups 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 itu Fungsinya Untuk Apa Itu Belum Saya Jelaskan Belum Kelihatan Bapak Ibu Kalau Group Ini My Group Ini Sifatnya Ini Adalah Nah Ini Untuk Group Satu Mata Pelajaran Yang Sama Harusnya Jadi Kalau Saya Create Group Misalkan Matematika Misalkan MGMP Jadi Ini Masih Juga Dia Memiliki Akses Code Juga Namun Demikian Ini Untuk Misalkan Membuat Soal Di Satu Pelajaran Yang Sama Kita Bisa Gunakan Ini Jadi Jadinya Di Group Nah Di Group Juga Punya Resources Juga Nah Resources Berbeda Dengan Yang Course Ini Bisa Jadi Kadang-kadang Apa Istilahnya Diakses Satu Rumpun Mapple Ya Satu Rumpun Mapple Ya Kira-kira Itu Makanya Ada Nah Ini Bisa Menggunakan Group Bukan Course Lagi Tapi Nah Ini Juga Bisa Untuk Kolaborasi Walaupun Dia Punya Username Yang Berbeda Yang penting Kan Ada Akses Code Terus Ini Pak Maaf Saya Tadi kan Beberapa Teman Kita Sudah Mencoba Masuk Ke Kelasnya Bapak Sebagai Murid Kalau Kita Ingin Lihat List Murid Kita Dimana Pak Oh Gitu List Murid Tadi Di Member Pak Per Kelas Ya Per Kelas Oke Ini Ini Member Nah Ini Member Yang Sudah Berjanya 12 Kemudian Yang Absensi Kehadiran Tadi Itu Yang Isi Gurunya Atau Apa Namanya Guru Saya Pikir Siswa Ketika Masuk Bisa Nah Ini Sudah Saya Masuk Absen Semua Saya Simpan Dan Laporannya Hanya Sayangnya Di versi Yang Gratis Ini Jika Saya Cetak Ini Tidak Berbentuk Excel Semua Saya Generate Report Jadi Hanya Begini Aja Pak Panjang Kebawah Berapa Kali Terlambat Berapa Kali Tidak Hadir Itu Kelihatan Nah Itu Bedanya Kalau Kita Menggunakan Versi Berbayar Sudah Bisa Import Export Bisa Cetak Sertifikat Kemudian Bisa Level Adminya Berjenjang Nah Itu Sangat Banyak Sekali Kita Sudah Menggunakan Model Berbayar Jadi Ini Sangat Sangat Penting Mengenai LMS Silahkan Yang ingin Menggunakan Psikologi Saya Coba Lock Out Dan Kita Coba Praktek Untuk Kita Sign up Instructor Nah Ini Sampai Saat Ini Tadi Tanyakan Belum Bisa Nah Ini Sejak 19 Agustus Dia Suspense Sebentar Tapi Kalau Untuk Yang Kalau Kita Sign up Sebagai Student Perbedaannya Yang Saat Ini Terjadi Seperti Itu Maaf Pak Sofa Ini Pernah Digunakan Untuk Ujian Bersama CPT Tadi Ketika Kita Siapkan Soal Quiz Pilihan Ganda Kemudian Digunakan Digunakan Saat PTS Misalnya Yang diakses Sekitar 500 Siswa Itu Pernah Dan Lancar Selama 5 tahun Saya Hanya Saya Bisa Hitung Hanya 5 kali Keadaan Itu Dia Blank Sebentar Tapi Beberapa Menit Kemudian Dia Sudah Normal Lagi Jadi Selagi Masih Yang Pake Berbayar Saya Kira Tidak Masalah Pak Dan Memang Dibaca Klausalnya Karena Saya Pernah Membuat Satu Portal Di Ning.com Waktu itu 10 tahun Yang lalu Ternyata Semua Diskusi Saya Dan Teman-teman Itu Habis Terhapus Semua Karena Setahun Kemudian Kita Harus Bayar Jadi Ketika Bapak Ibu Melihat Sebuah Platform Kita Tanya Yang Pemakai Pemakai Sebelumnya Bagaimana Jika data kita sudah Masukkan Apakah Hilang Atau Tidak Begitu Ya Ini nanti Yang free Ini Kira-kira Akan terhapus Enggak Pak Ini Pak Akun yang free Kita ini Saya Saya Sudah Hampir Lebih dari 5 tahun Tidak pernah Dihapus Pak 10 tahun Mungkin Menjak Psikologi Ada Saya langsung Gunakan Tapi Tetap Kita Harus Ada backup Di laptop Karena Bahan Ajar Hasil kerja Keras Kita Bapak Ibu Masih Bisa Kita Explore Sebenarnya Namun Karena Ada Keterbatasan Di Masalah Teknis Tadi Bapak Ibu Belum Bisa Mencoba Ini Predisi Saya Itu Di 1-2 Bulan Mendatang Ini Sudah Dibuka Kembali Karena Hanya Masalah Infrastruktur Di Pihak Sologinya Saja Perlu Penambahan Server Supaya Aksesnya Lebih Banyak Jika Tidak Bisa Masih Menggunakan Yang Tadi Sudah Saya Share Saya Share Kembali Sendim Password Aku Lupa Bapak Ibu Itu Yang Dicatat Untuk Bisa Menggunakan Psikologi Secara Free Bapak Ibu Siapa Moderator Bu Rani Ya Ya Pak Saya kira Itu Mungkin Ya Bu Ya Terima kasih Pak Sofa Sofiana Mungkin Bapak Ibu Apabila Memang Masih Ada Beberapa Yang Kurang Memuaskan Atau Kurang Jelas Saat Sharing Nanti Nanti Bisa Lanjut Kali Di Kolom Chat Di Grup Webinarnya Mungkin Bisa Lanjut Untuk Bertanya Tentang Sharing Malam Ini Dan Pastinya Nanti Pak Arizal Akan Sharing Juga Videonya Video Malam Ini Akan Di Sharing Terima Kasih Bapak Sofa Sofiana Serta Bapak Ibu Guru Semuanya Masih Tune in Atau Masih Semangat Di Malam Ini Semoga Sharing Yang Kita Jalani Malam Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Ya Mungkin Itu Aja Boleh Langsung Ditutup Ya Pak Arizal Dan Bulusi Boleh Bapak Saya Nama Sedikit Mungkin Boleh Boleh Pak Arizal Silahkan Jadi Untuk Yang Terekaman Kemarin Sudah Saya Share Di Grup Bapak Ibu Dan Ada Satu Lagi Yang Untuk Akun Yang Igi Tangsel Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Mau Berminat Untuk Mendapatkan Sorry dong Tanya Yang Sekulogi Akses Watt Kan Udah Bener XMB Terus Kan Ditanya Itu Password Segala Macem Tanggal Lahir Bener 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 Untuk Siswa Memang Mendaftar Seperti Itu Bu Pas Sofa Nanya Bentar Pak Satu Akun Itu Bisa Dipakai Sebagai Siswa Dan Guru Ya Pak Kalau Akun Pak 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 Saya Sebagai Guru Pak 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 Sudah Punya Akun Di Psikologi Kita Sebagai Guru Kita Bisa Sebagai Siswa Di Guru Yang Lain Boleh Kalau Di Google Classroom Kan Gak Bisa Pak Betul Kayaknya Gak Bisa Saya Gak Pak 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 Oke Nanti Mungkin Bisa Dieksplore Lagi Bapak Ibu Untuk Psikologi Siapa Tahu Nanti Kalau Di Apa Kalau Bapak Ibu Mau Mendeploy Ibaratnya Yang Menggunakan Psikologi Nanti Bisa Lebih Lanjut Lagi Nanti Oke Jadi Kembali Tadi Untuk Masalah Kenaftaran Akun G Suite Yang Iji Tangsel Silahkan Bapak Ibu Mengisi Di 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 Form Yang Sudah Kami Sediakan Tapi Memang Akan Kami Seleksi Dulu Dan Memang Untuk Pembuatannya Ya Paling Paling Lambat Di Weekend Inilah Karena Kebetulan Tidak Hanya Di Grup Ini Juga Ada Beberapa Grup Yang Memang Kami Share Jadi Biar Sekalian Nanti Untuk Generate Jadi Mohon Dipastikan Saja Alamat Email Yang Masukkan Di Form Adalah Alamat Email Yang Memang Aktif Pak Rizal Tanya Boleh Pak Rizal Ya Saya Sudah Lengkap Kemarin Terus Disuruh Tunggu 24 Jam Kalau Tidak Konfirmasi Diminta Menghubungi Ini Betul Ya Ya Untuk Yang Ya Bu Nanti Ditunggu 24 Jam Kalau Sudah Ada Approvenya Nanti Bisa Langsung Dapat Itu Liwat Apa Apa Approvenya Login Login Lagi Bu Di 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 Web Ya Baik Makasih Jadi Itu Untuk Tambahan Tambahan Saya Kembalikan Lagi Ke Bu Rani Selaku Moderator Ya Terima Kasih Pak Arizal Kita Tutup Bapak Ibu Malam Ini Dengan Sama-sama Baca Hamdala Alhamdulillah Robilalamin Dan Semoga Semoga Kita Semoga Selalu Sehat Dan Bisa Bertemu Lagi Di Webinar Untuk Hari Berikutnya Sekian dari Saya Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Maupun Pengucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Terima 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 Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa ditanyakan Di Grup Ya Bapak Ibu Terima Terima